Oh, kamu ingin memperlihatkan sesuatu padaku? Oh, kamu ingin memperlihatkan sesuatu padaku, kamu ingin memperlihatkan sesuatu padaku. Perut Buaya Putih. Prabu Baka kemudian menugaskan ketiga putrinya untuk mencari keberadaan Angling Dharma dan Batik Madrim. Kalau ketiga putrinya itu menolak perintahnya, maka Prabu Baka akan melakukan hal ini. Kalian akan ku kembalikan menjadi apa. Baik, baik Ramah. Kurang aja. Kedatangan Dewi Kenanga beserta kedua adiknya bertujuan untuk meminta bantuan kepada Ratu Gendrawani. Namun Sang Ratu tidak begitu saja setuju, apalagi setelah melihat pintu gerbang miliknya di Jebol. Dengan kesaktian yang mereka miliki, Dewi Kenanga mengajukan diri untuk kembali memperbaiki pintu yang telah rusak itu agar kembali ke dalam bentuk semula. Sombong sekali. Lakukan kalau bisa. Bagaimana Nyiratu? Hebat juga kepandean kalian. Tapi tidak dihadapanku. Terima kasih. Tidak, orang ini tidak bisa jadi baik. Siapa mereka? Mereka anak segalaman. Kita tinggalkan mereka, yang kita hadapi hanya kekuatan sihir. Padahal saya akan jadikan mereka cacing-cacing tanah yang tak berdaya. Tidak. Selain tidak setuju dengan keinginan Gendrawani, Soca Cendawa juga melarang anaknya itu mencari masalah dengan ketiga putri Serigala. Karena kehebatan mereka tidak bisa diremehkan. Bahkan sudah teruji dengan menjadikan Angling Dharma menjadi seekor burung belibis putih. Apa jadinya kita nanti? Siapa yang membuat kalian lari muncang palang seperti ini, putri? Siapa? Gendrawani Romo? Setelah mengetahui, jika ternyata Soca Cendawalah yang menjadi sumber kekuatannya Ratu Gendrawani, maka Prabu Baka segera meminta ketiga putrinya untuk menghancurkan jasad kering milik penyihir tua itu. Karena Soca Cendawa sebenarnya sudah mati. Bantulah kami, Romo. Iya, Romo. Iya, Romo. Iya, sayang. Aku tidak bisa lari dari buah putih jasadku. Kami akan mencari bantuan lain. Iya. Tengis yang Prabu yang menyebabkan saya ke sini. Mau tahu apa yang menyebabkan aku menangis? Iya. Iya. Ketika di dalam perut buaya putih, yang kini bersama Segawan Lanang, Prabu Baka menangis sedih. Dia menangis karena putri-putrinya telah dikalahkan oleh Gendrawani, dan para putrinya itu tak mampu membalas. Sedangkan Prabu Baka sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saat ini, jiwa saktinya sedang terkurung di dalam perut buaya. Dan ternyata, Angling Dharma lah yang mengirim jiwanya ke dalam perut buaya tersebut. Jangan kuatir, Sang Prabu Baka. Sahabatku, hamba akan membeda paduka sampai titik darah yang penghabisan. Mari. Nihakamu dari hadapanku. Serahkan saja kepada hamba, si Prabu. Terima kasih telah menonton. 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 Aku akan mencari Prabu Baka. Dia pasti ada di sini. Akhirnya kita ketemu juga Angling Dharma. Prabu Baka, kembalikan kedua putri itu. Ambil kalau bisa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton! Kandemati Cupus sudah ada di tanganku Berarti dua putri sudah selamat Lihat itu Gusti Apa yang kau lakukan? Kamu harus merenungkan dosa-dosa yang kamu perbuat Lepaskan tangan Dharma Jala sukma pemberian para dewa itulah yang telah menangkap sukma Prabu Baka Segawon Lanang yang tak mau terus berada di dalam perut buaya Kemudian mengajak Prabu Baka untuk bekerja sama Sama-sama memberontak demi menjebol perut si buaya agar bisa keluar Namun karena Prabu Baka menolak Maka Segawon Lanang mengajak Prabu Baka untuk melakukan pertarungan Siapa tahu dengan aduk kesaktian bisa menjebol penjara perbuaya Sang Prabu, ingat Saya belum kalah Terima kasih sebuah Terima kasih telah menonton!